SM Store, amanah dalam muamalah Ketika jasadnya dimasukkan ke dalam kuburan Maka ketika seseorang hamba sudah dimasukkan ke dalam kuburan Maka ada empat perkara yang akan didapati oleh mayit tersebut Yang pertama adalah Hipitan kubur Dan hipitan kubur ini dirasakan oleh semua manusia Entah itu orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman Tetapi ada perbedaan Ketika hipitan kubur tersebut dirasakan oleh orang yang beriman Maka permisalannya adalah Seperti ibu yang sedang memeluk anaknya Jadi kuburan tersebut ketika Ibu yang sedang memeluk anaknya Itu adalah untuk orang-orang yang beriman Sedangkan untuk orang-orang yang tidak beriman Orang kafir, orang yang melakukan kemaksiatan Maka perumpamaannya adalah Orang tersebut ketika dihipit kuburan Maka badannya remuk Atau tulang-tulangnya semuanya patah Dan ketika seseorang mengalami hal tersebut Ya Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam kuburan Maka manusia pada saat itu yang datang hanyalah penyesalan Terutama penyesalan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firmannya Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang diantara manusia Hata idha ja'ahadahumul maut Kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika datang kematian kepada hamba tersebut Maka mereka berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah kembalikanlah aku ke dalam dunia Di dalam ayat selanjutnya Untuk melakukan amal-amal soleh yang pernah aku tinggalkan di dalam dunia Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya perkataan tersebut Yaitu perkataan memohon kepada Allah Ya Allah kembalikanlah aku ke alam dunia Ya Allah kembalikanlah aku ke alam dunia Agar aku bisa mengamalkan amal-amalan soleh Kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Itu hanyalah perkataan yang tidak ada manfaatnya Hanya buayan biasa Ya Mungkin hanya angan-angan biasa yang mereka lontarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalla Sekali-kali Tidak Maka Ya Ya Di dalam ayat ini Marilah kita berintropeksi diri Bahwasannya Penyesalan itu datangnya Belakangan Jangan sampai Ketika kita sudah dimasukkan ke dalam Ini yang melihat Ya Kedalam kuburan Itu hanya penyesalan yang kita Sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya penyesalan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak ada Tidak ada manfaatnya